Sekarang kita ke parasitologi, nanti kita akan bahas ke cacingan. Kalau kita bahas tentang cacing, cacing itu dibagi jadi cacing gilik, yang bentuknya bulat atau roundworm, namanya adalah nematoda, sama cacing pipih atau platihilmintes. Sekarang cacing bulat dulu, cacing bulat itu dia bisa, ada yang cacing bulat yang menyerang traktus digestipus, yang namanya adalah nematoda GI, ada nematoda yang menyerang jaringan atau nematoda jaringan. Nanti yang kita belajar di nematoda jaringan itu akan ada filariasis. Untuk nematoda gastrointestinal kita akan belajar nanti paling banyak di sini. Ada askariasis, strongloidasis, dan lain-lain. Oke, nanti kita belajar di sini. Kemudian kalau dari cacing pipih ada yang namanya trematoda, atau cacing daun. Cacing daun yang menyerang jaringan, desisotoma, paragonimus, fasciola, nanti kita akan banyak belajar tentang sistosoma. Kemudian untuk sestoda, atau cacing pipih, ini nanti dia, kita akan belajar terutama di tanya solium dan saginata. Ini yang paling banyak keluar di UKMPT. Pertama kita belajar nematoda GI dulu, atau gastrointestinal. Ini ada medikologiknya. Nanti kita belajar, kalau aku ya, aku suka ingat-ingatnya adalah it and send. Jadi, it itu terdiri atas entrobius, Ascariasis, atau Ascaris, T-nya ini trikuris, ini it, itu kan makan ya. Yang kita makan itu biasanya telur. Nah, cacing-cacing it ini adalah cacing yang penularannya melalui telur, fase infektifnya adalah telur. Kalau sen, itu strong hyloides, kemudian Ankylostomaduodenala, dan Necator americanus. Kalau di pasir, pasir itu kan berarti orangnya ketularan lewat pasir. Nah, apa yang bisa menular lewat pasir? Yang banyak di pasir apa ya? Larva. Jadi, fase infektif dari strong hyloides, Ankylostoma, Necator, itu adalah larva. Jadi, cacing-cacing yang menular lewat telur, nanti kita akan bahas tiga, dan yang lewat larva kita juga akan bahas tiga. Ini nanti kita bahas di belakang saja. Pertama ya, Ascaris lumbricoides, tadi dia masuk ke it, berarti fase infektifnya adalah telur. Kalau untuk Ascaris, dia itu ingat-ingat, kalau Ascaris itu dia yang satu-satunya cacing yang ketika BAB, dia bisa kelihatan cacingnya gede-gede, warna putih. Benar-benar cacingnya kelihatan. Cacing terlihat. Karena cacingnya itu besar dan terlihat, dia itu seringkali, kalau tumbuh besar, dia itu bisa menyebabkan obstruksi usus. Jadi, dia bisa menyebabkan ileus obstruksi. Selain itu, gejalanya apa ya? Biasa gejala gastrointestinal, mua muntah, diarin, terus berat badannya nggak naik-naik, BB tidak mau naik. Untuk pemeriksaan penunjangnya, ini kan Ascaris, is tiga lapis. Telurnya terdiri atas tiga lapis, lapisan albuminoid, hialin, dan vitelina. Ingat-ingat aja tiga lapis. Terapinya apa? Pilihan utamanya adalah albendazol single dose. Pilihan lain bisa mebendazol atau pirantel pamoat. Kemudian, nekatoriasis. Nekatoriasis, itu adalah penyebabnya nekator am... Gini, kita ngomong tentang hookworm di sini. Hookworm, atau cacing tambang. Nah, cacing tambang yang bisa menyebabkan gejala gastrointestinal pada manusia, itu adalah nekator americanus dan ankylostoma 2-denala. Ini sama. khasnya, kalau nekator americanus dan ankylostoma 2-denala itu satu, telur dindingnya tipis. Dua, dia ada gejala gastrointestinal, biasa ya, diare, muamuntah, dan 3D itu ada anemia. Oke, jadi entah lemas, letih, lesu, ya terus konjuntiva anemis, HB-nya turun. Itu adalah, punya bookworm. Terapinya, dia menggunakan albendazol 400 miligram per oral single dose. Ini rata-rata sih, pakainya albendazol. Caranya ingat-ingat, A, itu kan kayak angka 4 ya, 400 dosisnya. Atau bisa pakai mebendazol, atau pirantel pamuat, sama kayak tadi. Di sini ada ground age. Ground age itu apa? Ground age itu tadi, nekator ini masuk ke mana? Sen. Sen, tadi fase infektifnya adalah larva. Larva, filariform ini masuk melalui kulit. Nah, itulah ketika larvanya masuk, itu menyebabkan gata-gata di kulit, yang disebut ground age. Tapi itu cuma sebentar. Nanti setelah beberapa jam, atau beberapa hari, dia akan pindah ke dalam usus. Oke, trikulistikura, ya ini tadi termasuk it, dia fase infektifnya adalah telur. Khasnya, kalau trikulistikura, aku ingat-ingatnya itu dia yang paling parah. Oke, dia yang paling parah. Kenapa dia paling parah? Karena dia bisa menyebabkan BAB berdarah. BAB darah, dia bisa menyebabkan juga, nih, apa itu namanya? Recti, prolapse, recti. Oke, untuk pemeriksaan parasitnya, fase diagnostiknya adalah telur. Telurnya berbentuk tong, atau tong, payan. tongnya di masing-masing ujungnya, ada yang namanya mucoid plak. Oke, itu khasnya trikulistikura, ya. Tata laksananya, ini karena dia parah, albendazolnya enggak single dose, tapi, tiga hari. Pilihan lainnya bisa, mebendazol, dua kali seratus selama tiga hari, atau 500 miligram dosis tunggal. Oke, kemudian enterobeus, atau oksioris vermicularis, ya. Kalau enterobeus, tadi termasuk it, ya. Faselnya, berarti dia, fase infektifnya adalah telur. Khasnya kalau enterobeus, ini adalah, adanya cacing di anus. Jadi, kalau kamu bisa lihat cacingnya di anus, kayak cacing kermi, ini tuh kerminan, kalau pernah dengar, orang yang ada kerminya, cacing kermi, ya, itu adalah si enterobeus ini. Oke, jadi gejalannya adalah pruritus ani, atau gatal di sekitar dubur. Oke, bisa kemudian dilakukan pemeriksaan, menggunakan graham scotch tape, ya. Jadi, itu pakai kayak selotip, kemudian ditempelkan di periana, dicabut. Nah, dari sana kita bisa melihat, nih, ada cacing-cacing kerminya, ya, itu namanya, itu pemeriksaan graham scotch tape, itu untuk digunakan, mendiagnosis si enterobeus, enterobeasis ini. Terapinya, kalau untuk enterobeasis, dia agak beda, ya. Dia pakainya adalah, pirantel pamuat, pilihan utamanya, 10 militer amper, KGBB single dose. Pilihan lain bisa pakai, piperazine, mebendazil, atau abendazole. Kemudian, strongyloidia sterkoralis, ini masuk ke sentadi, berarti dia fase infectednya adalah larva filari form. Fase diagnostiknya adalah larva rabditiform. strongyloidia sterkoralis, dia kurang khas sih sebenarnya, kak strongyloidia sterkoralis, dia itu gejalanya yang sama, gejala gastrointestinal, terus dia fase diagnostiknya, larva rabditiform, cuman dia itu biasanya, ada beberapa sumber ya, yang mengatakan kalau dia bentuk larvanya, itu seperti huruf W. Jadi, aku kalau ingat-ingat W, strong itu kan kuat ya, orang kalau kuat kan ototnya kan bentuknya kayak huruf W di balik, jadi larvanya berbentuk huruf W, itu strongyloidia sterkoralis. Strongyloidia sterkoralis ini sebenarnya jarang, menginfeksi manusia, biasanya itu dia mengenai orang-orang yang imunocompromised. Jadi, dia biasanya menginfeksi orang yang pasca terinfeksi HTLV. HTLV ini adalah human T-limfosit virus, jadi salah satu virus ya, dia yang menyerang limfosit manusia, atau penggunaan steroid, obat-obatan imunosupresif, atau pasca transplant organ. Terapinya untuk strongyloidia sterkoralis adalah, albendazol 400 mg, tapi selama 3 hari, atau mebendazol. Kalau tadi kita kembali ke medikologik ini, tadi kalau entrobius, si kremi tadi, medikologiknya adalah panidegram. Pani itu tadi gejala pruritus ani. D itu adalah telur dari entrobius itu bentuknya seperti huruf D, atau apa namanya? Aku lupa namanya konveks, sorry, nanti aku cari tahu namanya, aku lupa. Kemudian pemeriksaan penunjangnya menggunakan Graham Scotch Tape. Kemudian kalau Ascaris Lumbricoides, tadi dia yang cacingnya besar-besar, jadi selain terlihat, dia bisa menyebabkan ileus obstruktif, Ascaris 3 lapis, telurnya 3 lapis, dan dia bisa menyebabkan yang namanya sindroma Lofler. Sindroma Lofler itu apa? Sindroma Lofler itu adalah ketika cacing, Ascaris ini kan dia masuk ke usus, dari usus, dia itu bisa menembus jending usus, masuk ke paru. Nah, ketika dia menyebabkan batuk-batuk. Nah, saat batuk, itu kan pasienya berdahak. Dahaknya itu tertelan lagi, masuk ke usus lagi. Di usus masuk lagi ke paru. Di batuk kan tertelan lagi. Dia muter-muter seperti itu terus. Jadi, pada Ascaris Lumbricoides, dia juga ada gejala batuknya. Kemudian, Trikuris-Trikura. Trikuris-Trikura tadi, dia yang paling parah. Bisa menyebabkan prolapse rekti, bisa menyebabkan BAB berdarah. Medikologiknya adalah 3T. Trikuris, tempayan, telurnya berbentuk tempayang atau tong, dan turun. Apanya yang turun? Yaitu prolapse rekti. Kemudian, ini hookworm. Dindingnya tipis, telurnya jernih, dia bisa menyebabkan anemia, memeriksanya menggunakan heredemori test. Heredemori itu biasa, pemeriksaan fesis gitu ya, untuk melihat balasif. Sekarang kita masuk ke chestoda. Kita akan bahas tentang tainiasis. Jadi, tainiasis itu ada dua. Tainia saginata, dan tainia solium. Sagi nata, sapi nata. Dia pembawanya adalah sapi. Kalau solium, pembawanya adalah babi. Gejalanya sama. Gejala mostly di traktus pencernaan. Gejala pencernaan, mua muntah. Tapi, ada beberapa keadaan, saat si cacingnya ini, dia itu bisa menembus si usus. Jadi, cacing yang bisa menembus usus, itu adalah cacing yang tainia solium. Kalau sapi nata, dia nggak bisa. Dia hanya diem di usus. Kalau yang solium, itu dia akhirnya nanti bisa menembus usus. Dia bisa berjalan ke organ-organ. Berjalan ke organ-organ. Nanti dia bisa diem di dalam otot. Selain di otot, dia juga bisa diem di dalam otak. Ketika dia diem di dalam otak, itu bisa menyebabkan yang namanya Neurosistiserkosis. Sehingga nanti kalau ada soal, dia ada riwayat suka makan daging mentah, kemudian dagingnya daging babi, ada gejala gastrointestinal, kemudian dia ada gejala sarah pusat, misalnya penurunan kesadaran atau kejang, berarti dia diagnosisnya adalah tainiasis yang solium. Untuk membedakan sapi nata atau solium, selain dari gejala SSP-nya, kita bisa lihat dari proglotidnya. Proglotid itu adalah bagian, kacinya kan bersegmen-segmen gini. Segmennya nanti akan lepas-lepas. Segmen yang lepas itu namanya proglotid. Proglotidnya kalau yang saginata itu dia lebih panjang, dan dia itu segmen uterusnya itu lebih banyak. Kayak yang memanjang-manjang gini loh. Nah, ini manjang-manjang itu namanya segmen uterus ya. Kalau saginata itu 13 sampai 30, kalau solium itu 3 sampai 13. Dan bentuknya kalau saginata itu memanjang, kok solium itu dia lebih gendut. Tata laksananya untuk tainiasis, berarti kalau dia hanya di tratus gastrointestinal, pakainya adalah taziquantel 10 mg per kg berat badan single dose. Atau bisa menggunakan albindazol 3 hari atau mebindazol 2 sampai 4 minggu. Kalau dia sudah sistiserkosis atau neurosistiserkosis yang hanya bisa disebabkan oleh tainiasolium, setelah diberikan plaziquantel atau albindazol, harus menggunakan pembedahan. Karena obatnya itu nggak bisa masuk ke dalam, tadi kan dia masuk ke dalam otak, masuk ke dalam otot ya, itu dia membentuk yang namanya onkosfer. Jadi di dalam suatu, dia membentuk kayak sistiserkosis ya, di dalamnya itu si onkosfer itu, dia diem di situ. Nah obatnya itu nggak bisa menembusi sistiserkosis itu. Sekarang kita bahas trematoda, yaitu sistosoma. Jadi sistosoma itu termasuk dalam trematoda, yaitu hidup di dalam air. Jadi sikus hidupnya kayak gini. Si telur dari sistosoma itu, dia di air bisa berkembang menjadi mirasidium. Nah mirasidium dia bisa menembus ke dalam jaringan dari siput. Nah nanti di jaringan siput dia tumbuh dewasa menjadi serkaria. Serkaria ini dia bisa berenang bebas di dalam air. Nah ketika ada orang yang berenang di dalam air yang mengandung serkaria, serkaria ini akan menembus kulitnya. Nah setelah dari kulitnya, dia bisa menembus kemana-mana. Khasnya kalau sistosomiasis ini biasanya pasien pos berenang di danau lindu. Ini khas banget. Oh abis beran di danau lindu kek, danau toba kek. Itu pasti sistosomiasis. Oke. Nah. Ada medikologiknya ya, 4S. Sistosoma, spina terminalis, serkaria, swimmeris. Itu maksudnya apa ya? Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi siklus hidupnya kayak gini tadi. Si sistosoma itu fase diagnostiknya adalah telur. Telur itu dia punya spina. Nah tadi ya, masuk ke 4S, spina. Jadi itu bisa membedakan. Sistosoma itu ada tiga jenis. japonikum, mansoni, sama hematobium. Oke. Nah. Masing-masing spesies ini punya ciri khas telurnya. Kalau aku ingat, ingat bendera Jepang. Itu kan dia kayak gini. Ya. Bulet kan. Berarti telurnya bulet tanpa spina. Oke. Kalau mansoni, men, men itu kan cowok. Cowok itu kan simbolnya kayak gini. Berarti dia, spinanya di lateral. Ya, di pinggir. Tuh. Ini mansoni. Kalau hematobium, ya, tobium, T, dia di terminal, di ujung. Katanya aku ingat ya. Oke. Untuk gejalanya sistosomiasis, satu, biasa gejala gastrointestinal. Ya, muamuntah, diare, nggak mau makan, berat-berat nggak naik-naik ya. Dua, dia bisa menyebabkan hematuri. Tapi yang bisa menyebabkan hematuri, ini hanya sih, yang hemat, hematobium. Jadi, kalau soalnya itu udah ngomong hematuri, pasti dia itu yang dimaksud adalah sistosoma hematobium. Oke. Terapinya apa? Terapinya untuk sistosomiasis adalah, kalau sistosoma hematobium ya, dia prazikwantal, tapi dosisnya 40 mg per kilogram berat badan, dibagi dua. Kalau japonikum, dia 60 mg per kilogram berat badan, dibagi tiga dosis. Oke. Oke. Sekarang, vilariasis, atau kaki gajah. dia penyebabnya adalah cacing vilaria. Cacing vilaria itu ada tiga. Urceraria bancrofti, brugia malai, dan brugia timori. Oke. Ini sama-sama ditularkan oleh nyamuk. Kalau urceraria bancrofti ini nyamuk yang di kota-kota. Oke. Culeks, Aedes, terus anoveles. Kalau brugia malai, dia anoveles, anoveles barbitrosis, dan mansoni. Kalau brugia timori, anoveles barbitrosis saja. Oke. Nah. Kalau soal itu mau ngomongin vilariasis ya, gejalanya, itu akan ada bengkak, kemudian demam, dan dia akan bahas epidemiologis. Oke. Entah dia tinggal di daerah yang epidemic atau endemic vilariasis, atau pasca berpergian, kemudian riwayat banjir. Nah, itu biasanya soal arahnya ke vilariasis. Oke. Nah, ini nih, siklus hidupnya. Jadi, fase infektifnya adalah larva stadium tiga. Oke. Nah, si larva stadium tiga dari, dari cacing vilaria ini ya, itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dulu kan. Nah, masuk ke pembuluh darah, kemudian dia akan masuk ke aliran limfatik. Nah, disinilah cacing yang tadinya kecil, berupa larva, dia akan tumbuh dewasa. Nah, cacingnya jadi tumbuh dewasa, jadi gede-gede. Nah, ketika cacingnya besar, tapi dia ada di saluran limfel, nah, itu yang akan menyebabkan sumbatan di situ, sehingga terjadi pembengkakan, terutama di daerah distal. Ya. Nah, cacing dewasa ini, dia itu akan menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini ya, dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, dari dalam darah ini, dia akan disedot sama nyamuk yang gigit pasien dalam bentuk vilaria. Nah, vilaria ini akan tumbuh jadi larva stabin 1, 2, sampai 3, dan nanti akan mengigit calon pasien yang lain. Oke. Nah, jadi untuk membedakan masing-masing etiologi dari vilariasis ya, itu yang paling membedakan, itu adalah dari mikrofilarianya. Oke. Nah, dari mikrofilarianya, kita lihat sefalik space-nya. Jadi mikrofilaria kan bentuknya kayak gini nih. Ya kan? Nah, ini adalah namanya sefalik space. Jadi kan dia ada kayak selubungnya ya. Ini vilaria, dia punya selubung. Nah, selubung. Masing-masing, ini namanya sefalik space. Masing-masing spesies, itu ukurannya berbeda-beda. Ya, kalau Wurcereria Bancrofti itu perbandingannya 1 banding 1. Maksudnya, kalau kayak gini kan 1 banding 1. Ya, kalau dia Brugia Malayi, ya. Nah, dia panjang. 1 banding ini lebih panjang. 2. Oke. Kalau Brugia Timori, ya. Maksudnya, ini. Ini vilarianya, ini sheet-nya. Nah, 1 banding 3. Lebih panjang lagi. Oke. Itu ya. Malayi 1 banding 2. Timori 1 banding 3. Cara ingat-ingat gimana? T. T. 3. Kan, berarti Timori 3 banding 1. Kalau Wurcereria Bancrofti, dia cuma 1. Kan, yang lainnya Brugia, nih. Dia cuma 1. Kan, berarti 1 banding 1. Berarti sisanya 2 banding 1. Oke. Itu. Kemudian dari gejalanya. Kalau Wurcereria Bancrofti ini, dia yang paling parah. Oke. Jadi, yang bisa menyebabkan kaki gajah, itu cuma yang Wurcereria. Sisanya ini cuma, dia bengkak, tapi di bawah lutut atau di bawah siku. Jadi, enggak sampai kayak gede-gede banget. Cuma bengkak biasa. Dan, dia yang bisa menyebabkan pembengkakan dari skrotum. Kalau skrotumnya bengkak, lama-lama aliran limfo di sana bisa pecah. Kalau pecah, dia akan masuk ke saluran urin, menyebabkan kil uri. Jadi, kil uri itu urinya jadi kayak ada cairan limfonya, jadi warnanya seperti susu putih kayak gini. Oke. Nih, gejala akutnya. Dia bisa ada limfangitis, limfadenitis, peradangan biasa. Itu pas fase awal. Pas demam. Oke. Nah, setelah itu dia akan masuk ke fase kronik, di mana tadi akan terjadi limfedema. Ya, limfedema biasa cuma bengkak di kaki, brugia malayi dan timori itu biasanya dia masih kalau di kaki di bawah lutut. Atau kalau di tangan, dia masih di bawah siku. Oke. Tapi kalau urjara ria bankrofti, dia udah parah. Sampai ada pembengkakan skrotum, penis, fufa, ya. Dan dia bisa menyebabkan kil uria juga. Oke. 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 Terapinya, untuk filariasis diberikan DEC 3 kali 1 tablet 100 mg selama 12 hari. Oke. Untuk simptomatiknya diberikan paracetamol. Oke. Nah, kemudian untuk profilaksis, ini bisa diberikan pada orang yang melakukan perjalanan ke daerah endemik. Oke. Atau dia tinggal di daerah endemik, tapi dia tidak ada gejala. Kalau dia tinggal di sana dan tanpa gejala diberikan profilaksisnya, ada dua pilihan. Pilihan pertama diberikan DEC single dose dan albendazol 400 mg, tapi per tahun. Tahun sekali, ya. Atau diberikan ivermectin single dose dan albendazol per tahun. Oke. Oke. Nomor 16. Etiologi yang tepat berdasarkan kasus. Pasien laki-laki 30 tahun datang ke IGD karena nyari perut sejak satu minggu sebelum masuk ke rumah sakit. Keluhan juga disertai diere sebanyak 3-4 kali sehari, demam, mual muntah, serta nafsu makan yang menurun. Pasien baru saja berkunjung ke rumah saudaranya di dekat danau lindu. Sempat berenang di danau tersebut dan mengelukkan gatal setelah berenang. Pemeriksaan fisik didapatkan air 20, nanti sekian, tekanan dari sekian, suhunya agak naik, ya. Pemeriksaan fisik didapatkan gambaran telur lonjong dengan operulum tanpa duri. Berarti dia nggak ada spinanya. Jawabannya sih, pintar, ya. Yang jabu, nikum, Jepang. Kayak bendera Jepang. Dia tanpa duri. Habis berenang di danau lindu pula, ya. Oke. Kalau di sini ada kata-kata ada hematuri, ya. Itu berarti dia adalah yang hematobium. Oke. Nomor 17. Etiologi yang paling mungkin. Anak laki-laki 11 tahun dibawa karena merasa sering lemas satu bulan terakhir. Nafsu makan berkurang, badannya kurus. Anak keluar rumah tanpa memakai alas kaki. Ya, tanpa pakai alas kaki. Oh, ini berarti resiko ketularan terkena larva. Nah, larva kan dia masuk lewat kulit, kan. Kalau nggak pakai alas kaki, jadi kulitnya terpapar. Oke. Pemeriksaan, aduh. Pemeriksaan fisik didapatkan konjuntiva palpebra, superior, inferior, pucat, atau konjuntiva anemis. Pada punggung kaki, ditemukan lesi berkelak-kelak dan terasa gatal. Dokter melakukan pemeriksaan fese ditemukan telur cacing berbentuk oval dinding. tipis dan pembelahan sel di dalamnya. Dinding tipis. Dinding tipis. Dibanya yang mana nih? Oke, pintar. B. Kenapa yang B? Y. Gimana yang kamu bisa yakin ini B? Apa? Pasti kamu tahu, tapi kamu... Pintar. Telur cacingnya, tipis. Satu. Ada dua lagi clue yang penting. Satu. Maksudnya satu clue penting lagi. Tadi kalau hookworm, lesi berkelak-kelak. Tadi ini lesi berkelak-kelak yang disebut ground edge tadi. Ada lagi, satu lagi. Kalau hookworm, ini kan hookworm. Kalau hookworm bisa menyebabkan apa? khasnya? Ini loh, keluhan utamanya. Lemas. Anemia ya, sayang? Pintar. Anemia. Jadi hookworm itu khasnya semuanya. Mau nekator, mau ankylostoma duodenale, itu adalah anemia. Anemia, oke? Nomor 18. Apakah penyebab keluhan? Anak D berusia 9 tahun dibawa karena BAB cair lebih dari 10 kali sejak sehari yang lalu. Seminggu terakhir, pasien tidak mau makan dan terlihat lemas. Pemeriksaan fisik, HR sekian, HR sekian, suhu sekian, konjunktiva anemis, nyari tekan abdomen kuadran kiri bawah positif, dilakukan pemeriksaan makroskopis fesis, itu bukan telur cacing berbentuk tempayan. Ini jelas nih, berbentuk tempayan. Terus ada konjunktiva anemis pula. Apa nih? Tempayan T, kan? Tadi 3T? Apa 3T? Trikuris, trikura. Kenapa trikuris? Karena satu, telurnya berbentuk tempayan. Dua, ini konjunktiva anemis. Tadi aku bilang, kalau trikuris-trikura ini bisa menyebabkan BAB darah. Kalau BAB darah terus, lama-lama dia akan anemia juga. Sip. Nomor 19, tata laksana pada kasus tersebut. Anak 8 tahun dibawa karena berat badan tidak kunjung naik, walaupun makanan sudah cukup. ibu pasien sudah sempat melihat cacing keluar saat pasien BAB. Lihat, cacingnya kelihatan. Pemeriksaan status gizi kurang atau kelihatan,